Intro Halo guys, selamat datang di RASINEMA Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Paper Min Film ini menceritakan tentang balas dendam seorang ibu rumah tangga kepada mafia pengedar narkoba yang membunuh keluarganya dan kehilangan suami serta anaknya Saat berada di suatu arena hiburan di malam hari akibat aksi penembakan brutal yang dilakukan oleh sekelompok orang Tanpa basa-basi lagi langsung saja kita simak alur ceritanya Cerita berawal ketika seorang wanita bernama Riley North yang sedang bertarung di dalam sebuah mobil untuk membunuh target yang sudah lama diincarnya Riley pun terluka karena terkena sayatan pisau dan akhirnya Riley mengakhiri pertarungan itu dengan pistol dan menembaknya hingga tewas lalu Riley kembali ke tempat lingkungan kumuh karena disana adalah tempat persembunyiannya Setelah sampai di tempat kumuh itu Riley masuk ke dalam sebuah mobil van hitam Riley lalu mengobati lukanya sendiri tanpa membawanya ke rumah sakit Ketika dia membuka bungkusan yang berisi kotak kue coklat dia pun teringat tahun lalu tepatnya lima tahun sebelumnya saat itu dia bersama anaknya yang bernama Carly saat ingin bergegas pergi tiba-tiba seorang wanita bersama dengan anaknya yang bernama Peg Peg memanggilnya Peg meminta Riley untuk datang ke tempat rapat dengan para ibu tapi Riley menolaknya Peg yang tidak terima mengatakan dia akan mengajukan keluhan Kemudian Riley mengajak Carly pergi karena hari ini adalah hari ulang tahunnya Di lain tempat terlihat suami Riley bernama Chris sedang berada di tempat kerjanya Saat Riley datang dia memberitahu Chris untuk menyiapkan pesta ulang tahun dalam 30 menit karena dia akan bekerja lebih dulu Ketika Riley sampai ke tempatnya bekerja atasannya justru menyuruhnya menutup toko karena keluarganya ada yang sakit mendadak Sedangkan Chris dan temannya yang bernama Mikey sedang membicarakan tentang perampokan Namun Chris terlihat kebingungan Malam harinya saat Riley pulang ke rumah tidak ada seorang pun yang datang ke pesta ulang tahun anaknya tersebut Ternyata yang membuat teman-teman Carly tidak datang adalah Peg Karena tidak ingin membuat Carly sedih mereka berdua mengajaknya untuk bersenang-senang di luar untuk makan pizza dan bermain-main di karnaval natal Sebelum berangkat Chris menelpon Mikey kalau dia membatalkan ikut karena sangat berisiku Setelah Riley dan Carly siap mereka langsung berangkat Namun ada pria bernama Cortez sedang mengawasi mereka dari seberang jalan rumahnya Di sisi lain Mikey tertangkap oleh pengedar narkoba bernama Diego Garcia Tanpa basa-basi Garcia langsung memenggal kepala Mikey Di lain tempat Chris, Riley, dan Carly sedang berada di pameran Mereka bersenang-senang dan membeli es krim Peppermint Namun anak buah Garcia terlihat sudah mengawasi mereka Ketika Chris dan Carly berjalan lebih dulu anak buah Garcia langsung menembak mereka berdua hingga tewas Namun Riley selamat meski dia juga tertembak di bagian kepala Kemudian polisi dengan cepat datang dan Riley segera dibawa ke rumah sakit Di tempat itu terlihat ada seorang detektif yang sedang melihat korban penembakan tadi Waktu pun berjalan ketika Riley tersadar di rumah sakit Detektif yang berada di TKP tadi langsung datang dan menjunguknya Lalu dia memperkenalkan dirinya yang bernama Stan Carmichael Dan dia memberitahu informasi kalau Chris berniat merampok seorang mafia bernama Diego Garcia Namun Chris menolak ikut akan tetapi Garcia mengetahui percakapannya dengan Mikey sehingga Chris juga dibunuh Lalu Stan memberikan fotonya saat mereka di karnaval Kemudian saat Stan akan pergi Riley mengatakan Aku melihat mereka Seketika itu Riley diminta untuk datang ke kantor polisi dan melihat siapa saja pelaku yang menembak mati keluarganya Riley mengingat para pelaku itu dan kemudian dia menunjukkan siapa saja pelakunya Waktu pun berganti ketika Stan sedang duduk di taman Lalu detektif Moses Beltran datang dan memperlihatkan barang bukti rencana detektif yang berani menyelidiki kelompok mafia Diego Garcia Stan langsung menyimpulkan kalau ada orang dalam Moses juga memberitahu kalau Chris hanya berencana bukan merampoknya tapi Chris dan anaknya tetap dibunuh Di lain tempat saat Riley berada di rumah seorang pria datang dan masuk menawarkan uang untuk Riley memulai hidup baru Ketika melihat obat-obatan milik Riley pria itu memegang dan melihatnya Seketika itu Riley langsung mengusirnya Setelah itu Riley dibawa untuk menangani pelaku di persidangan Setelah tiga tersangka dikumpulkan mereka langsung melakukan sidang Namun Riley merasakan ada kecurangan Pengacara tersangka menyebut kalau ingatan Riley terganggu karena luka di kepalanya Jadi pernyataannya dianggap tidak akurat Hakim sama sekali tidak memberikan keadilan Hakim memutuskan kalau kurangnya bukti-bukti sehingga para tersangka dibebaskan Riley yang mendengar keputusan Hakim menjadi tidak terkendali Namun polisi menyetrumnya hingga tidak berdaya Saat berada di ambulan Riley langsung memukul Stan dengan tabung oksigen dan kabur dari sana Singkat waktu kemudian terlihat Moses dan Stan berada di pemakaman Chris untuk mencari keberadaan Riley Cerita kembali ke masa lima tahun setelah pembunuhan Chris Stan dan Moses datang ke TKP karena ada pembunuhan tiga orang di tempat karnaval mayat tiga orang itu digantung di atas dan tiga orang tersebut adalah tersangka yang membunuh Chris lima tahun lalu di lain tempat di kantor FBI terlihat agent yang bernama Lisa Inman sedang bekerja lalu agent bernama Lee menghampiri dan mengatakan tentang pencurian senjata yang dilakukan oleh seorang wanita Lee memperlihatkan wajah pelaku yang ternyata adalah Riley North setelah melihat itu Inman langsung pergi kembali ke Stan dan Moses saat masih di TKP FBI menghubunginya di sisi lain setelah Riley mengobati lukanya dia kembali beraksi dengan membawa senjatanya di waktu yang sama Stan dan Moses sudah berada di kantor FBI Inman menjelaskan tentang banyak kasus Riley dan memperlihatkan rekaman saat Riley mencuri senjata sedangkan Riley sudah berada di rumah hakim korup yang mencurangi kasusnya dulu di situ terlihat Riley sudah mengikatnya dan menancapkan paku di kedua tangannya kemudian Riley pergi setelah merasa jarak sudah jauh Riley langsung meledakkannya kembali ke Stan saat itu ada yang menghubunginya dan memberitahu kalau baru-baru ini ledakan terjadi yang membuat seorang hakim yang baru saja pensiun tewas di lain tempat Cortez memberitahu Garcia kalau Riley membunuh hakim yang mereka sogok lima tahun lalu Garcia meminta Cortez menaruh harga bagi siapa saja yang bisa membunuh Riley dan dia kembali berbicara pada temannya yang bernama Ortega Ortega terlihat marah karena pengirimannya hilang namun Garcia mengatakan itu hanya salah paham Ortega memberitahu ini bukan salah paham karena sudah dua kali terjadi sebelum pergi Ortega memperingati kalau Garcia hanya pemain kecil kembali ke Riley saat berada di bus dia memberikan mainan kepada anak kecil yang memiliki ayah seorang pemabuk setelah turun ayahnya ingin membeli minuman Riley langsung menodongkan senjata ke mulutnya dan mengatakan untuk mementingkan kebahagiaan anaknya lebih dulu kemudian Riley mengawasi seorang pria yang bernama Marvin di situ Riley menyamar sebagai pemulung untuk mendekat ketika mendekati dua penjaga Riley langsung membunuh mereka Riley masuk dan mengecek orang-orang di sana akan tetapi Riley ketahuan saat mengintip melalui selah pintu dan musuh mulai berdatangan kemudian terjadilah baku tembak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Rally pun bisa mengatasi mereka semua, kecuali Marvin. Setelah itu, Marvin memberitahu Garcia kalau Rally tidak mengambil apapun. Dia hanya membakar semua uangnya. Garcia menyuruh Cortez untuk memperketat keamanan sebelum Rally membunuh mereka lebih dulu. Saat itu, berita mulai menyebarkan semua tentang Rally. Kemudian para polisi berdatangan ke TKP penembakan. Moses mengatakan ini adalah tempat pencucian uang. Lalu mereka berdua berdebat. Moses menuduh Stan tidak fokus karena berhubungan dengan agent Inman. Kemudian Inman menghampiri dan membicarakan tentang Departemen Kejahatan. Stan mengatakan kalau dia akan mengantarnya ke sana. Di sisi lain, ketika Garcia setelah membunuh Marvin, dia mempertanyakan bagaimana Rally mengetahui tentang Marvin. Cortez mengatakan mungkin Rally mengikuti mereka. Namun Garcia sudah menyiapkan jebakan untuk membunuh Rally. Di waktu yang sama, Rally sedang mempersiapkan diri untuk menyerang markas Garcia. Di sisi lain, Stan dan Inman berada di tempat pengawasan untuk melacak pergerakan Rally menggunakan satelit. Kembali ke Rally, setelah memasuki markas Garcia, dia tidak menemukan siapapun. Hanya jebakan yang menghadangnya. Karena mengetahui banyak jebakan, Rally langsung berlari untuk menjauh. Namun anak buah Garcia melihat Rally berlari, dan dia segera meledakan gedung itu hingga hancur. Di lain tempat, Stan dan Inman, mereka diberitahu kalau baru saja terjadi ledakan di sebuah gudang. Inman langsung pergi setelah melihat itu. Sedangkan Moses menghubungi Stan dan memberitahu kalau yang terbakar adalah gudang milik Garcia. Kembali ke Rally, ternyata dia selamat dari ledakan itu dengan bersembunyi di seluruh air bawah tanah. Setelah keluar dari seluruh air itu, sebuah mobil menghampirinya. Rally langsung mencuri mobil orang itu dan bergegas pergi agar bisa mengikuti mobil anak buah Garcia. Sedangkan Garcia diberitahu anak buahnya, kalau mereka sangat yakin Rally sudah tewas terbakar di dalam gedung itu. Di lain sisi, Inman ternyata mendatangi lingkungan kumuh dan mencari sesuatu. Ketika menanyakan pada seseorang tentang lingkungan di sana, orang itu mengatakan kalau ada malaikat di sini. Kembali ke Rally, saat di jalan sepi, dia menghadang mobil anak buah Garcia dan membunuhnya. Di lain tempat, Garcia di rumahnya, dia melihat berita kalau seorang pengemudi kehilangan mobil. Dan yang mengambil adalah Rally. Saat mobil anak buah Garcia datang, gerbang pun dibuka. Lalu Rally langsung menembak dua penjaga di sana. Kemudian Rally masuk dan membunuh semua penjaga yang berada di depan rumah. Karena mengetahui Rally datang, Garcia menyuruh anak buahnya untuk mematikan lampu. Namun Rally terus masuk dan membunuh setiap anak buah Garcia yang dia temui. Saat menemukan Garcia, Rally tidak fokus setelah melihat anak Garcia. Sehingga Garcia berhasil melukainya. Rally langsung pergi dari sana karena polisi sudah berdatangan. Kemudian Rally pergi ke rumah Peg. Di sana Rally mengikat Peg dan beristirahat sebentar untuk mengobati luka di perutnya. Rally berhasil melihatnya. Saat itu Rally menanyakan perihal cincin. Namun Peg menjawab dengan nada kasar. Sehingga Rally menodongkan senjatanya. Di sisi lain, saat di TKP, di sana Moises diberitahu kalau rumah itu milik perusahaan. Namun Moises mengatakan rumah itu pasti milik Garcia. Kemudian Moises mengampiri Barker dan bertanya, kenapa tidak memberitahu Stan lokasi Garcia? Barker mengatakan, kami sudah memberitahunya dua kali. Moises sudah mulai curiga dengan apa yang terjadi karena perkataan Stan dan Barker berbeda. Di lain sisi, Stan menghampiri Inman di lingkungan kumung. Di situ Inman menunjukkan apa yang dia dapatkan. Inman memperlihatkan beberapa senjata milik Rally yang ada di dalam mobil van hitam. Lalu Inman mengatakan akan menangkap Rally dan Garcia. Karena Rally sudah lama mengintai operasi Garcia. Dan Inman juga mengatakan kalau rumor itu benar, bahwa Garcia punya orang dalam kepolisian. Setelah Inman tahu banyak tentang Garcia, Stan langsung menembak Inman hingga tewas. Ternyata polisi korup selama ini adalah Stan. Setelah membuang senjatanya, Stan menghubungi Garcia dan memberitahu lokasi Rally bersembunyi. Kemudian Garcia dan semua anak buahnya segera bersiap menuju lingkungan kumuh tersebut. Setelah sampai, mereka langsung berpencar mencari Rally. Di sisi lain, Rally terlihat sedang kelelahan dengan merasakan sakit. Saat dia tak sadar sejenak, tiba-tiba dia merasa kalau ada Carly datang. Dan dia langsung tersadar. Karena mengetahui banyak musuh yang berdatangan, Rally mulai beraksi. Lalu Rally menjatuhkan lemari besi hingga jatuh menimpah satu anak buah Garcia. Setelah mendapatkan sebuah radio, Rally memberitahu agar menyerahkan Garcia. Jika tidak, dia akan membunuh semuanya. Namun Garcia tidak peduli dengan gertakan Rally. Saat Rally selesai berbicara dengan Garcia melalui radio, Rally mendengar suara ponsel berdering yang berada di dalam kontak sampah. Ternyata di dalam kontak sampah itu ada mayat seseorang yang kita tahu adalah agent FBA tadi, Lisa Inman. Kemudian Rally mengambil ponsel Inman dari tempat sampah tersebut. Di sana Rally melakukan siaran langsung dan memperlihatkan Stan Carmichael sebagai polisi korup. Rally juga menyebutkan lokasinya sehingga para polisi bergegas berangkat. Sedangkan Garcia menyandar seorang anak kecil di sana agar Rally keluar. Jika tidak, Garcia akan membunuhnya. Dengan terpaksa, Rally mengatakan kalau dia akan keluar. Setelah Rally keluar, Garcia terus menghajarnya bertubi-tubi. Di situ, Rally terus mengejek dan memancing kemarahan Garcia untuk mengulur waktu hingga pada akhirnya polisi mulai berdatangan. Sebelum pergi, Garcia menembak Stan karena dia mengira Stan berkhianat. Saat Garcia hendak kabur, Rally menghadangnya dan menghajar Garcia hingga tak berdaya. Lalu Rally menodongkan senjatanya kepada Garcia. Saat itu juga polisi yang datang melihatnya melarang Rally untuk menembak Garcia. Namun Rally tetap menembak Garcia demi membalaskan dendamnya. Anak buah Moises juga menembak Rally hingga mengenai bahunya. Untungnya Rally berhasil kabur dari sana. Keesokan harinya, Moises menemukan Rally di makam suaminya. Karena terukap parah, Rally langsung dibawa ke rumah sakit. Kemudian berita mengabarkan kalau semua orang mendukung Rally. Namun hukum harus tetap berjalan. Rally akan diadili sebagai seorang pembunuh. Kembali ke Moises, saat itu dia menjenguk Rally di rumah sakit. Moises memuji Rally karena bisa membunuh banyak penjahat dan membongkar mafia narkoba terbesar di kota. Moises memegang tangan Rally dan mengatakan kalau sebagian dari mereka tidak ingin Rally dihukum. Setelah Moises pergi, ternyata Moises memberikan kunci Borgol di tangan Rally. Moises memberikan kunci itu karena Rally mempunyai hak kebebasan setelah mendapatkan keadilan. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke guys, itu tadi alur film Peppermint. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.